Terima kasih kepada para pariris. Acara Plenary Lecture yang pertama dengan tema Strategies and Challenges for Clinical Pathology in Facing COVID-19 Pandemic yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Arya TMS, STPK Konsultan. Berikut akan saya bacakan video secara singkat. Prof. Dr. Arya TMS, STPK Konsultan, lahir di Surabaya 15 Agustus 1963. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 1988 di Fakultas Kedokteran Universitas Elangga Surabaya. Kemudian beliau mengambil spesialis patologi klinik selesai pada tahun 2000 di Fakultas Kedokteran Universitas Elangga Surabaya dan menjadi konsultan penyakit infeksi pada tahun 2007 setelah menjadi guru besar Universitas Elangga pada tahun 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PDS Pat Klinik hingga tahun 2022. Kepada Prof. Arya TMS, kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Rita Rogaya tadi yang telah memberikan kepada kami semua arahan dan petunjuk sehingga kita bisa bersama-sama mungkin ya, dok, untuk membantu pemerintah kepada Dr. Rita dan Direkturat yang rujukan agar kami dapat ikut membantu dalam testing yang diharapkan ini. Ada pun, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada para peserta webinar, maaf, kepada para peserta dari PIT virtual ini. Jadi saya mendapatkan judul untuk Blanary Lecture ini mengenai Strategies and Challenges for Clinical Pathologists in Facing COVID-19 Pandemic. Kita tahu tadi Dr. Rita telah menerangkan bahwa kondisi COVID-19 di Indonesia ini telah mengenai 34 provinsi, tidak ada yang tidak terkena. Kemudian kita tahu bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia yang 269.403.400 orang ini tersebar di seluruh Indonesia dan kemudian yang telah terkonfirmasi sebanyak 415.402 orang dan Alhamdulillah yang sembuh lebih dari 80% dan yang meninggal sudah tinggal sekitar 3%. Sangat berbeda jauh pada saat bulan April, saat itu yang sembuh dan yang meninggal hampir sama yaitu sekitar 8% saja. Sekarang Alhamdulillah sudah sampai lebih dari 80% yang sembuh. Dan bila kita melihat bahwa untuk uji PCR semakin lama, semakin banyak testing yang telah bisa kita lakukan. Dan kemudian kita lihat bahwa setiap hari konfirmasi kasus COVID-19 ini kita lihat semakin tinggi. Tidak hanya di Indonesia, saya kira di seluruh dunia. Alhamdulillahnya bahwa kita masih bisa, walaupun tinggi, di bawah India. Tetapi kalau kita melihat sebetulnya angka positifitas dari Indonesia itu masih antara 10-20%. Artinya masih merah. Merah dengan Pak Menko itu sekitar 14,2% kabarnya. Kalau melihat seperti ini, maka tantangan untuk kita semua. Maka diskusi pada pagi ini yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tantangan dan permasalahan lab di era COVID-19, bagaimana peranan SPPK dan strategi penguatan spesialis pemerik di era COVID-19 ini. Kalau kita melihat bahwa dalam kondisi pandemi ini ada suatu kondisi fase akut, ada empat hal yang esensial yaitu bagaimana surveillance dan deteksi manajemen klinik dalam prevensi atau pencegahan penyebaran di komunitas termasuk yang 4M itu ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan tambah satu ya, menghindari kerumunan ya. Dan kemudian juga memaintain bagaimana pelayanan-pelayanan esensial itu. Dan untuk surveillance dan deteksi, tentu nomor satu peningkatan kapasitas laboratorium. Tadi Dr. Rita telah menayangkan bahwa semakin hari dari yang bulan Maret, April sangat sedikit dan sekarang sudah lebih dari 300 laboratorium PCR. Nah, kita lihat pada saat Bapak Siswanto 1 April 2020 itu menerangkan mengenai kebijakan pemeriksaan COVID-19 di Indonesia, beliau juga menerangkan bahwa laboratorium dari delapan kapasitas inti itu merupakan bagian yang sangat mendasar untuk mensupport kesehatan dalam aktivitas program untuk mendeteksi adanya COVID-19. Tentu implementasi ini tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi juga harus membumi sampai ke perifer, ke masyarakat, sampai ke level fasilitas kesehatan musik desmas. Apakah modalitas lab untuk COVID-19? Tadi kalau kita melihat, tentu Dr. Rita lebih menekankan dalam hal testing ini, tetapi kalau kita di SPPK, di rumah sakit, di laboratorium, kita melihat bahwa mulai dari screening, kita mulai dilibatkan mulai dari screening, bagaimana, apa saja yang diperlukan pada saat screening, itu panduan dari PADLIN telah ada untuk screening. Demikian juga untuk diagnostik. Kemudian untuk monitoring, jadi kalau pasien sudah kemudian opname, monitoringnya perlu pemeriksaan apa saja. Kemudian kalau sudah itu prognosisnya kira-kira bagus atau enggak ya, kita ikutin pemeriksaannya apa saja, mulai dari hematologi tentu, dan berbagai macam marker, dan kemudian kalau sudah sembuh, bagaimana surveillance dan kontak tracing-nya. Jadi semua aspek laboratorium itu harus dipahami, diupdate terus-menerus, karena kita tahu bahwa COVID-19 ini penyakit yang baru saja ada di akhir Desember, tentu dinamikanya sangat cepat, dan kita harus selalu mengupdate keilmuan itu. Kita tahu bahwa kultur virus yang kita harapkan itu positif, bahwa kalau positif, maka akan melihat benar-benar ini dapat virusnya tumbuh. Tetapi karena kesulitan itu, tentu sekarang yang menjadi gold standard adalah pemeriksaan NAD, Nucleic Acid Amplication Testing, yaitu termasuk PCR maupun tes cepat molekuler. Kalau itu tidak bisa, maka antigen. Antigen ini nanti akan masuk dalam common case perdoman dan pencegahan COVID-19 di revisi 6, Insya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Dan kalau antibody, kita telah tahu sejak pertengahan Maret, tanggal 19 Maret itu telah masuk sekitar ratus ribu antibody, saat itu masih rapid test, sekarang telah berkembang dengan pemirsaan metode chemiluminescent immunosate, CLIA, ECLIA, CMIA, dan sebagainya yang teman-teman bisa selama ini kita lakukan webinar yang telah banyak diketahui oleh teman-teman dalam webinar-webinar kami. Penetapan regulasi pemerintah terkait diagnostik laboratorium. Tadi Dr. Rita telah menerangkan dinamikanya begitu banyak. Saya ingin menekankan kembali, di mana 2 Maret adanya 2 orang yang dinyatakan positif, kemudian jejaring lab telah ada di tanggal 19 Maret, kemudian kita lihat di tanggal 7 April mulai dikeluarkan SA mengenai pedoman pemirsaan uji PCR ini. real-time PCR ini, dan kemudian berdasarkan KPRES nomor 12 tahun 2020, Presiden Jokowi 13 April 2020 menetapkan bahwa bencana non-alam ini sebagai bencana nasional. Nah kemudian barulah SA-SA berikutnya keluar mulai dari klaim penggantian biaya perawatan, kemudian namanya itu kriteria pembatasan perjalanan, kemudian Juli itu mulai diperluarkan batas tarif tertinggi untuk rapid test antibody itu Rp150.000. Itu cukup heboh ya, karena kita waktu itu dibelinya saja Rp200.000. Jadi ternyata menjadi Rp150.000 tentu akan membuat mitra kerja juga banyak yang akhirnya berbenah diri, kemudian akhirnya Alhamdulillah sekarang tarif sudah bisa sekitar Rp150.000. dan kemudian 27 Oktober juga kemudian keluar batasan tarif tertinggi pembesaran real-time PCR Rp900.000. Ini pun juga masih menjadi masalah karena masih banyak juga yang belum masuk ya untuk harga sekian. Tapi saya kira ini tetap dinamika ini terus harus kita ikuti dan Alhamdulillah dengan penetapan- penetapan ini menyebabkan semua menjadi lebih baik, menjadi lebih terkontrol. Nah kalau tanggal 1 April Bapak Siswanto menerangkan mengenai kesiapan lab dalam penanganan COVID-19 itu masih jumlahnya masih sedikit ya, nanti kita akan lihat bahwa semakin lama sudah semakin banyak lebih dari 300 lab PCR yang diterangkan oleh Dr. Rita dan kemarin saya mendapatkan 27 Oktober dari Dinas Kesehatan Popsi Jawa Timur bahwa ada banyak sekali penambahan lab PCR yang kemudian kami harus segera mengajukan dalam NAR, New All Record yang disampaikan oleh Dr. Rita bahwa tolong jangan sampai lupa sekalipun kita berhutang banyak data untuk lab yang belum kita laporkan karena dalam tahapan visitasi menunggu akun All Record namun begitu akun telah kita dapatkan tolong jangan lupa teman-teman untuk melaporkan data-data tersebut dan jangan khawatir telah di dalam NAR telah ada tanggal pengambilan swab jadi insya Allah tidak lagi terhitung sebagai angka yang baru. apakah kita telah melakukan testing yang cukup? kalau kita melihat WHO dengan kriteria epidemiologinya ini maka dikatakan bahwa persentase positif sampel itu idealnya dilakukan satu orang dalam seribu penduduk per minggu atau juga dikatakan bahwa di bawah 5% sampelnya positif dalam waktu paling sedikit 2 minggu positivity rate-nya dan juga di yang bawah ini kita lihat kriteria surveillance dari Public Health bahwa 90% kasus suspek yang dapat diisolasi dan dikonfirmasi dapat dirilis dalam waktu 48 jam dari onset gejala sehingga diharapkan kecepatan keluarnya hasil tes itu di bawah 48 jam inilah yang masih menjadi masalah karena sesungguhnya walaupun testing yang kita miliki sebetulnya sudah cukup secara kumulatif namun karena belum merata ada laboratorium yang over capacity sedangkan ada yang under capacity nah itulah masih diperlukan pengaturan untuk hal tersebut nah untuk itu kita lihat bahwa bagaimana di negara-negara lain di Singapura, di Malaysia, di Jepang mereka sudah sangat intens sekali dalam melakukan testing ini testing dan tracing ini sedangkan di Indonesia tadi yang telah saya sampaikan kita lihat bahwa di Indonesia ada sekitar 0,1 orang per 0,1 orang per 1.000 penduduk per hari jadi kalau per minggu itu ada 0,7 orang berarti belum mencapai dari standar WHO tadi yang 1 orang per 1.000 penduduk per minggu tadi telah kita lihat bahwa ternyata jumlah penduduk Indonesia sangat besar yaitu sejumlah 269.600.000 sekian sehingga idealnya harus dilakukan pengetesan itu 269.000 orang per minggu itu sama dengan sekitar 38.000 orang per hari nah itulah tantangan kita semua jadi walaupun sesungguhnya itu secara akumulatif testing itu telah cukup tetapi karena belum rata maka inilah kita perlu melakukan peningkatan dalam kapasitas testing saya tahu bahwa itu tentu akan menyebabkan beban dari teman-teman semua SPK yang ada di sini saya sudah dapat keluhan juga betapa sangat ex-hosted banget ya kita semua sama-sama kelelahan kapan berakhir ya ini insya Allah kita doakan sama-sama semoga bisa segera berakhir nah selanjutnya kita akan melihat bahwa ini adalah penelitian dari Hendarwan dan kawan-kawan disini ada Dr. Agnes ya jadi ini dimasukkan dalam jurnal di WHO Southeast Asia Journal of Public Health walaupun jurnalnya timbulnya keluarnya di bulan September tapi ini penelitian diadakan di tanggal 22 Maret sampai 2 April jadi masih di awal-awal tersebut kita lihat bahwa fungsi surveillance ya non-surveillance dimana kapasitasnya saat itu ya masih antara minimal maksudnya 12 dan sampai 200 jadi memang belum terlalu banyak di bulan April tersebut jadi kapasitas laboratorium itu merupakan hasil resultante dari berbagai macam faktor yaitu ketersediaan ya availability dan adekuasi ketersediaan dari reagen ya kita tahu bahwa walaupun drop-dropan PCR ada ya tapi kalau konsumablenya belum memenuhi persyaratan tentu sulit sehingga rumah sakit harus berjuang keras manajemen rumah sakit harus ikut membiayai ya seluruh konsumablenya tersebut sehingga ada yang mengeluh sampai-sampai ememan ya kemudian beban kerja beban kerja dari SDM ya selain peralatan tadi kecepatan dan tentu juga ekstraksi dari RNA kemurnian dari RNA sehingga sekarang berkembanglah berbagai macam pemesan PCR yang tidak menggunakan lagi ekstraksi ya kita lihat dan kapasitas ini tentu berbeda antar laboratorium walaupun memiliki jumlah staff yang sama maupun jumlah alat yang sama tapi tentu pengaturan beban kerja kemudian tadi konsumablenya itu akan mempengaruhi berapa testing yang kita bisa lakukan jadi testing perharinya itu berapa tolong teman-teman yang di WAG PCR ikut mengisi ya berapa jumlah di Google Form yang dilakukan oleh teman-teman di LAG PCR jadi hambatannya itu tentu dari tidak hanya kekurangan dari reagensia kekurangan konsumasi mobile tapi juga pengaturan beban kerja tadi ada yang hanya sampai jalan 9 ada yang sampai jalan 24 tentu juga tentu karena disesuaikan dengan keterbatasan dari sumber daya manusia yang ada di sana nah apa tantangan diagnostik COVID-19 Indonesia ini WHO mengeluarkan guidance di tanggal 19 Maret 2020 bahwa harus dilakukan oleh laboratorium yang tentu yang terstandarisasi ya tadi telah dikatakan oleh Dr. Rita BSL 2 tentu untuk yang menggunakan open system sedangkan yang kalau sistem minimal paling nggak biosafety kapal di P2A dan memperhatikan juga biosafety, biosecurity tadi APD-nya jadi tantangannya adalah persiapan dan kapasitas antar lab ketersediaan dari yang meng-swap ya swaper-swapernya ketersediaan daya reagensia kemudian bagaimana beban kerjanya di lab tersebut bagaimana pengaturannya ya shift-shiftnya transportasi dari spesimen kalau bisa ngeswap tapi nggak bisa mengajarkan PCR merujuk ya nah sampai sekarang sudah sampai mana kita pemataan lab PCR nasional ini saya terima kasih kepada Dr. Louis saya yang membantu saya untuk membuat questionnaire Google Form yang terkumpul dari 2 Juni sampai Oktober 2020 dari 30 cabang yang ada di Indonesia dari 1.591 orang itu ada 143 laboratorium yang mengisi dan 255 teman-teman SPK yang mengisi Google Form ini sehingga dapat kita petakan sebaran laboratorium PCR secara nasional mulai dari Aceh Medan Batam sampai dengan Papua kita lihat bahwa begitu banyak teman-teman telah mengisi termasuk merek-mereknya ya regennya kita tahu ini Alhamdulillah dengan adanya WAG PCR patlin maka teman-teman dapat saling belajar dengan cepat dulu waktu sekolah mungkin belum terlalu paham sekarang sudah sangat paham sekali karena dipaksa untuk melihat untuk memahami dengan cepat dan mengerjakan tentu dengan kualitas yang harus dipertahankan tadi yang telah kita lihat di awal di jam setengah sembilan tadi pemamparan tentang lab PCR di Indonesia oleh teman-teman sekalian saya sangat berbangga pada kalian semua terima kasih banyak nah tantangan lab pada COVID-19 kita tahu bahwa ini adalah COVID-19 adalah penyakit baru tentu setiap saat dinamikanya harus kita ikuti jadi update knowledge ini harus kita akui bahwa kita harus cepat bergerak kita harus cepat mengupdate termasuk juga skill kita ya dan peran utama lab dalam penegakan diagnosis tentu peningkatan kapasitas yang diharapkan tadi oleh Dr. Rita saya kira juga Pak Luhut selalu menekankan itu Pak Menkes tentu keinginan dari Pak Presiden kita untuk itu semoga kita dapat mengatasi segala macam keterbasan alat SDM maupun regensia dan kalaupun ini telah berlalu tentu kita tetap harus bertahan artinya di era yang sekarang pun tidak hanya pemeriksaan COVID-19 juga tapi juga pertahankan semua pemeriksaan laboratorium yang ada sebelum COVID-19 termasuk pemeriksaan HIV RNA untuk viral load hepatitis B HPV DNA HCV RNA untuk TB DNA itu yang untuk PCR untuk yang lain-lain juga mohon dapat dipertahankan walaupun saya tahu ini semua menurun dan kita tetap harus mempertahankan standard mutu hasil laboratorium disana lah peran dari SPPK bagaimana karena isunya kita tahu bahwa COVID-19 diagnosis ini kita memiliki banyak isu-isu jadi standard PCR ini tadi ya bagaimana kita mempertahankan ya bioshift lab 2 nya harus yang benar ya minimal harus ada bioshift 2A kalau kita memang menggunakan tes cepat molekuler ataupun yang closed system ya kemudian pemahaman tentang target gen yang spesifik ini akan mempengaruhi hasil bagaimana interpretasi hasil kita tahu bahwa tidak hanya positif negatif banyak pertanyaan kemarin bagaimana dengan presumptive inkonklusif bagaimana kemudian kepentingan city value tadi pagi pun masih ada anestesi membuat saya protes karena city value tidak keluar padahal itu telah diterankan bahwa dituarkan pada saat memang dibutuhkan seriologi antibodi bagaimana respons imun terhadap SARS-CoV-2 ini mulai dari IgM IgG IgA total antibodi baik terhadap spike terhadap RBD atau nuclecapsid mana yang lebih baik tolong teman-teman semua pahami penggunaan seriologi tentu untuk diagnosis plasma vaksinasi deteksi antigen antigen ini akan masuk di GEMENCAS Revisi 6 dalam waktu tidak akan lama lagi tentu kita harus pahami bahwa dia dapat deteksi pada saat fase replikasi aktif fase akut jadi pada saat pasien itu masih akut-akutnya di 5-7 hari pertama dan dikatakan oleh WHO di tanggal 11 September di referensi dari WHO dapat di download bahwa sensitivis bervariasi yang ada di dunia itu sesungguhnya antara 0 sampai 94% walaupun spesienya tinggi memang lebih dari 97% oleh karena itu hati-hati dalam memilih oleh tapi WHO mengontakan bahwa pakelah yang memiliki sensitivitas lebih atau sama dengan 80% dan spesienya antara 97% sama dengan 100% sehingga perlu waspada juga saat interpretasi karena kita tahu bahwa antigen positif pada saat CT value di bawah 25% pada umumnya kemudian itu kalau kita menggunakan CT maksimumnya 40% sekali lagi CT maksimum itu berbeda-beda antara PCR ada yang 31,5 ada yang 40 ada yang 45 ada yang 27 tolong teman-teman SPK pada memahami itu semua kemudian bagaimana juga untuk hematologi tidak hanya PCR antibody tapi juga hematologi penting bagaimana pemahaman kita penggunaan darah lengkap darah perifer lengkap atau CBC untuk monitoring untuk pronosis kapan setiap 3 hari setiap hari setiap 6 jam kapan kita melihat D-Dimer untuk koagulasi tentu kapan kita melihat CRP untuk melihat market inflamasi ataukah mungkin ada ikutan bacterial infection dengan lokasi tonin ataupun persepsin kita kemudian lihat juga ini adalah dari WHO 11 September tentang diagnostic testing dimana apabila kita melihat 2 kali PCR PCR 2 kali ya di awal lebih dari waktu 24 jam selangnya bila negatif maka opsionalnya dapat dikerjakan pemeriksaan antibody tapi jangan yang rapid ya yang semi-kuansitatif bisa menggunakan CLIA CMIA EGLIA dengan 2 kali pemeriksaan sekarang dan 2 minggu lagi tentu di situ ada tempatnya untuk IgG, IgM maupun antibody total nah ini kinetika parameter lab COVID kalau awal-awal kita mendengarkan bahwa IgM terdeteksi pada akhir minggu pertama IgG awal minggu kedua tidak lagi demikian banyak referensi yang mengatakan bahwa IgM dapat deteksi di awal-awal demikian juga IgG hari kedua hari ketiga hari keempat banyak dapat kita jumpai timbulnya IgG, IgM sedangkan tadi dikatakan bahwa untuk antigen pada 5-7 hari pertama pasien itu onset dari demam dari penyakit dari klinisnya pasien kemudian PCR dapat terdeteksi sampai hari ke-38 jadi kalau ada yang positif positif, negatif positif jangan heran itu harus dipahami city value tolong city value sangat-sangat dipahami jangan lagi ada SPK tidak paham dan kita tahu bahwa city value tidak direkomendasikan untuk laporan rutin Dr. Vivi telah mengeluarkan suratnya itu dan tidak diinformasikan kepada pasien karena banyak pasien bisa mispersepsi apalagi kalau mengerjakannya tidak di labol terima yang sama jadi kalau kita mau mengikuti city value harus di lab yang sama alat yang sama target gain yang sama dengan metode yang sama insya Allah juga dengan petugas yang sama itu kita bisa ikuti alat yang sama jadi dapat diinformasikan ke klinisi apabila diperlukan dapat dipakai untuk monitoring jadi tadi asal dengan menggunakan yang sama sama-sama karena apa karena kalau tidak sama tidak sama tadi ada faktor peranalitik dan analitik yang dapat berbeda antar kit PCR dan kita tahu bahwa dikatakan city value itu positifitasnya juga dikatakan pada city value yang rendah kulturnya jadi artinya di bawah 35 itu kultur masih bisa positif nah bagaimana pengguna asilogi antibodi dapat digunakan untuk diagnosis plasma konvalsen untuk vaksinasi maupun untuk surveillance ini adalah untuk antibodi neutralisasi kapan kita gunakan kita tahu bahwa untuk vaksinasi idealnya memang menggunakan PRNT karena PRNT susah digunakan walaupun dia sebagai gostandard maka sekarang berkembanglah antibodi neutralisasi dengan menggunakan imuno-assay nah oleh karena itu perlu diperhatikan bagaimana apakah sudah sesuai apakah comparable dengan PRNT nah BHO maaf BHO telah mengeluarkan untuk rapidis antigen oleh karena itu pemirsa Indonesia telah mengizinkan rapidis antigen saat gas COVID-19 Profiku juga telah mengatakan dalam hal ini jurubicara saat gas COVID-19 Profiku telah mengeluarkan bahwa bisa menggunakan juga rapidis antigen tetapi tentu dengan keterbatasan jadi tentu dengan gemburan rapidis antigen itu bagaimana teman-teman SPK menyikapi tentu kita harus melihat sensitivitas yang baik yang kita pilih dan bagaimana interpretasinya validasinya sekarang sedang dikerjakan oleh Dr. Vivi dan Dr. Selamat di Bali Bangkes bagaimana tentang rapidis antigen ini dan antigen detection telah ada di WHO 11 September 2020 tentu kita tahu bahwa penggunaannya akan sangat bermanfaat dimana dengan spesi yang tinggi lebih dari 97% maka tanda patah ini sudah lebih menjurus bahwa memang dia COVID-19 tetapi kalau negatif tentu tidak menyingkirkan dia terinfeksi COVID-19 ini adalah berbagai macam hal-hal yang perlu diperhatikan kapan kita tidak menggunakan rapidis antigen dan bagaimana peran SPPK apakah SPPK sebagai policy seperti halnya ada sejawat kita yang sebagai kadinkes apakah sebagai manager sebagai praktisi tentu kita harus tetap menjaga profesionalisme nah untuk itu kalau kita melakukan pemeriksaan PCR tolong selalu mengingat tentang pasien karena pasien itu bisa jadi adalah keluarga kita sendiri tentu kita harus mengaktifkan semua keberdayaan ilmu kita knowledge kita kemampuan komunikasi kita dan tentu dilandasi dengan perilaku yang baik dengan kesungguh-sungguhan kita untuk membantu pasien secara holistik nah ini dari Prof. Ida di tahun 2014 Prof. Ida telah menekankan bahwa pendidikan PPDS ini tentu telah dimulai bahwa kita harus bisa melakukan komunikasi jadi sebagai SPPK tentu komunikasi untuk klinisi yang lain komunikasi dengan teman di manajemen dengan pemerintah setempat pendek setempat ataupun di pusat kemudian memahaman tentang metode dan implementasi dari berbagai macam hal ini tentu membutuhkan integritas dari SPPK yang tinggi tingkatan kompetensi SPPK kita tahu bahwa ada tiga-tiga yang mampu menjelaskan kelainan laboratorium dan memilih jenis lab bianosis dan monitoringnya dapat mampu merujuk 4A mampu melakukan komunikasi dengan klinisi menginterpretasikan dengan benar mengintegrasikan semua hasil laboratorium dan memberikan kesimpulan dan mampu mengusulkan uji lab lanjutan termasuk untuk kepentingan penelitian dan epidemiologi untuk itu mungkin teman-teman saya mengingatkan kembali kita memiliki 10 kompetensi dasar yaitu mulai dari hematologi-onkologi kardiosire provaskuler gastroenterohepatologi nevrologi metabolisme endokrinologi maupun penyakit infasi alergi imologi dan BDKT atau bank darah dan ketentransfusi nah manajemen laboratorium yang akan saya tekankan karena belum banyak yang paham tentang manajemen laboratorium meliputi apa saja tentu untuk mencari update keilmuan kita bisa telusuri dari berbagai macam hal tersebut termasuk jangan lupa update teknologi termasuk artificial intelligence kita harus mengupdate kebijakan-kebijakan dari regulasi pemerintah perdemuan dari WHO CDC perdemuan nasional apa yang dikeluarkan oleh pemerintah SE KMK maupun panduan-panduan Pak Lin jangan lupa kita bisa menelusuri jurnal-jurnal dan mengoptimalkan seluruh keilmuan dan kompetensi kita dari faktor penalitiknya analitiknya post-analitiknya dapat mempertahunjawabkan hasil yang akurat dan dapat dipertahunjawabkan meminimalisasi jadinya false post dan false neck kalaupun terpaksa keluar hasil false post dan false neck kita harus tahu bagaimana menginterpretasikan kemungkinan false post dan false neck itu karena apa dampak hasil false post kita tahu bahwa kalau misalnya kita tidak berhati-hati dapat menyebabkan kerugian dalam hal individu maupun global tentu itu misalnya mau dioperasi menjadi operasi dilakukan dengan prosedur COVID gitu ya kemudian juga kalau misalnya termasuk juga untuk finansial akan lebih tinggi dan faktor psikologis yang terutama karena masih banyak orang yang merasa terstigma kalau positif COVID nah ini adalah manajemen laboratorium klinik ada 16 hal apa saja sih manajemen lab klinik itu peraturan berkaitan lab klinik dasar-dasar manajemen pengorganisasian metode instrumentasi komunikasi termasuk LIS ya perencanaan lab klinik manajemen logistik manajemen sampel pembuangan limbah termasuk tolong diperhatikan kalau teman-teman nanti membantu untuk pemeriksaan antigen ya limbahnya ya manajemen data dan statistik manajemen finansial SDM dan pelatihan manajemen dan pengembangan mutu pelayanan manajemen resiko ya ini dan akreditasi lab klinik artisual institution di lab klinik ini sangat penting karena dia bisa mengimprove quality of care bisa mereduce cost bisa mengenhance personalized medicine ya tentu banyak hal yang akan banyak terbantu dengan kita mempelajari hal-hal tersebut dan kita menerapkan dalam keseharian kita mulai dari tracking screening for infection tracing isolasi maupun manajemen klinik ini AI ini juga digital teknologi ini perlu kita perhatikan kolaborasi banyak pihak perlu skill untuk komunikasi tentu kita harus harus memberitahukan kepada teman-teman di klinik jangan ragu jangan malu jangan canggung sampaikan kepada klinik sih apa yang perlu diperhatikan oleh mereka misalnya masuk menginterpretasi hasil-hasil lab sesama SPPK tolong yang kita telah melakukan hal ini kita menjadi rukun semakin rukun di era COVID ini dengan mitra kita ATLM dengan mitra kerja kita rekanan tadi yang dikatakan sponsor, vendor principal maupun distributor tentu dengan manajemen, direktur, owner pimpinan rumah sakit pimpinan dari PMD setempat dari gubernur dan sebagainya kolaborasi dengan Kemenkes dengan Satgas dengan BNPP PBID Adinkes Kars Persi Patelki HKKI dan semua teman-teman dari berbagai macam organisasi profesi kemudian ini yang penting komunikasi efektif jadi pesan yang kita sampaikan harus jelas harus benar lengkap harus rinci dapat dipahami oleh yang pihak pendengar dan nyampe pengembangan strategi saya akan membagi dalam SWOT tentu tanggung jawab bersama kita sebelum COVID bagaimana lab kita mungkin masing-masing apakah sudah profesional sekarang harus lebih profesional di era new normal ini tentu kita harus update keilmuan lab molekuler harus cepat harus cepat belajarnya kita sudah mengerjakan sama-sama lab molekuler tentu kita menjamin juga kualitasnya kemudian dengan standarisasi yang tentu terstandarisasi dan jangan lupakan kolaborasi dengan berbagai pihak lain termasuk profesi-profesi lain kalau sudah tidak COVID bagaimana dong tetap kita pertahankan kualitas optimalkan sumber daya yang ada yang kemarin seperti COVID kita pakai juga untuk yang lain tentu akan sangat bisa apa strekenya kekuatan kita apa kita ada Sibul 591 yang tersebar di 3 buca bang lingkup keimuan yang luas tadi 10 kompetensi tadi peran sentral laboratorium yang menunjang semua menunjang utama untuk mendianosis penyakit tentu yang paling penting dalam hal ini adalah kolaborasi percuma kita mengerjakan semua kalau teman-teman tidak tahu ya teman-teman di teman-teman organisasi profesi yang lain harus kolaborasi kita sama tentu organisasi lain dan kementerian-kementerian yang terlibat ya dinas kesehatan termasuk di dalamnya ya nah weakness kita apa nah ini yang saya melihat sejak saya sekian puluh tahun yang lalu keberanian teman-teman kadang-kadang pekewo merasa junior nggak mau tampil nggak mau bersuara jangan saya jangan saya jangan saya selalu sungkan jangan kita nggak boleh sungkan nggak boleh pekewo kalau kita tahu ilmunya sampaikan ya sampaikan pengusahaan leadership ya merangkul manajemen maupun pemerintah dan oportunitinya bagaimana nah ini kesempatan kita aktualisasi diri ya karena semua parameter laboratorium kita kepake ya bahkan darah lengkap atau CDC aja yang tadinya cuma HEMA Trombo gitu ya sekarang udah semua harus tahu nih difkownnya mulai di LWAS absolut itu gimana NLR ya Monosid ya MLR segala macamnya kolaborasi dengan banyak pihak pelayanan lab yang sangat holistik yang sangat dibutuhkan dalam mitigasi diagnosis monitoring ya kemudian pemanfaatan tadi yang saya bilang AI dan otomatisasi dalam manajemen apa threatnya ya nah karena makin bebannya makin banyak maka potensi burn out ya tapi tetap nih harus wajib mempertahankan standar mutu tantangan kolaborasi dengan banyak pihak ada aja kita sudah capek-capek masih nggak percaya hasil kita ya tentu juga kewaspadaan terhadap potensi dari teknologi digital tadi adanya AI tadi maka hati-hati SPPK yang nggak update ini bisa tergerus nih ya jadi harus update terus strateginya bagaimana dengan adanya keterbatasan infrastruktur dan fasilitas tentu memperkuat sistem rujukan ya agar proses tracing ini berjalan cepat memperkuat jaringan distribusi alat dari agen kerjasama dengan berbagai pihak ya kemudian juga dengan teman-teman mitra kerja tadi ya vendor sponsor tadi ya vendor terutama saya pikir itu perlu perlu di apa sudah sama yang sangat baik ya teman-teman SPK ya memperluas jaringan informasi sesama SPPK ya kemudian sumber daya yang belum pernah selama ini belum pernah intensif sekarang jadi kita harus intensif dalam pelatihan ya intensifikasi interpretasi dan macam-macam ya holistik ya harus kita harus berjalan dengan berbagai macam pihak dalam hal tracing, screening dan segala macam ya strategi penguatan dari SPK ada lima hal menerapkan salah satu kompetensi SPK di bidang infeksi ya karena COVID-19 ini kan juga SARS-CoV itu adalah bidang infeksi jadi walaupun keahliannya bukan infeksi tetap nih harus belajar juga infeksi ya secara holistik tanpa mengesampingkan kompetensi lainnya secara utuh artinya semuanya secara utuh 10 kompetensi tadi mengembangkan resources pelayanan lab mengimbangi metodologi teknologi pola layanan dan kebijakan nasional melakukan kerjasamanya efektif secara internal dan eksternal lingkup pelayanan lab maupun lingkup profesi membina kolaborasi intra dan interdisiplin dalam layanan di tingkat rumah sakit fasiankes maupun tingkat regional dan nasional secara organisasi tetap menjaga hubungan kerjasama secara internasional apa yang sudah kita lakukan distribusi kita sudah tersebar di 3 bucah bank 1591 SPPK dan konsultan saya kira sudah lebih dari 300 ya dan kita telah parten telah mengeluarkan berbagai panduan mulai dari 7 Maret dari manajemen specimen dan diagnosis lab kasus suspect terima kasih kepada waktu PPI ya Dr. Asisa Aryani dan teman-teman 7 Maret itu pencegahan PPI juga 11 Maret presilis kita yang pertama ya wartawan itu langsung heboh ya bagaimana kita mengantisipasi masuknya repetest antibody saat itu ratusan ribu langsung masuk dan kita waspada dengan ada presilis ini semua menjadi terbantu Alhamdulillah kemudian kita juga mengeluarkan berbagai macam panduan alur-alur pemeriksaan repetest panduan untuk repetest kemudian untuk PCR waktu itu April itu kita juga mengeluarkan yang sudah terdaftar di FDA sekarang sudah tidak perlu lagi saya kira ya revisi panduan untuk memetode ICT repetest ini namanya ICT metodenya kemudian panduan untuk TCM dan PCR dan kemudian usulan untuk pemeriksaan lab itu yang ada screening diagnostik pemantauan surveillance maupun contact tracing dan juga Dr. Teguh juga mengeluarkan buku juga ya tentang trafisi darah dan juga panduan tentang seputar trafisi darah saat pandemi dan juga yang terakhir 12 Agustus yang harus direvisi oleh kami yaitu panduan tata laksana antigen rapid test nah sosial dan kerjasama ini dengan pemerintah untuk testing 3T testing tracing treatment kemudian kita juga melakukan webinar kolaborasi dengan banyak pihak dengan Adinkes dengan dengan Persi dengan Perhati PDSRI dengan Patelki dengan semua pihaknya dengan PBID terutama saya kira tentu kita semua di bawahnya ID kontributor pedoman nasional kita juga ada di dalam KMNK servisi 4 5 insya Allah juga 6 dan juga dalam tata laksana berbagai pedoman-pedoman nasional dengan teman-teman dari berbagai organisasi profesi dan tentu jangan lupakan sosialisasi COVID-19 ke masyarakat jadi teman-teman walaupun di SPK di tempat lab tapi juga di lingkungan kerjanya di RT juga tolong di CR-kan ke masyarakat supaya tidak menjadi stigma supaya tidak ditakuti supaya tidak takut di tracing supaya tidak takut di swab nah kita ini seperti mobil jadi mobil itu tidak akan bisa jalan walaupun ada setirnya kalau tidak ada rodanya ada rodanya tidak ada setirnya tidak ada kacanya tidak ada pintunya semua ini penting mulai dari pemerintah tentu pihak manajemen di tempat kita bekerja kita sebagai SPPK tidak bisa sendirian ada teman-teman nih di klinisi berbagai macam profesi dari SP Anastasis SPOK SPPD SP Paru SPA SP Anak SP Anastasis dan semuanya bedah neuro dan semuanya saya kira itu semua adalah mitra teman-teman kita itu sebagai klinisi yang perlu di dalam mobil ini kemudian mitra kita juga ATLM kita bersama-sama di LaPCR tadi yang di video yang disampaikan rekanan-rekan yang dikatakan Dutupus Pas sebagai mitra sponsor mitra kerja baik yang principal maupun distributor saya mau ucapkan banyak terima kasih selama ini dukungannya kepada kami jadi kita semua itu memiliki sama-sama tujuan yang sama pengen kan sama-sama mensukseskan COVID ini 3T ini kemudian juga menjalankan 4M tadi itu dan sama-sama ingin nih segera era bebas COVID-19 tapi tentu kita semua tahu posisi kita masing-masing kita punya posisi yang berbeda posisi yang berbeda tapi sama-sama dalam satu mobil itu kita berjalan bersama nah ini adalah email Facebook website Youtube Instagram dan Twitter dari PatKlin dan kita tahu bahwa sebelum COVID kita bisa bersama-sama ke tempat wisata rame-rame pakai payung rame-rame supaya nggak kena panas eh sekarang ini bukan sudah COVID durisin COVID maaf ini keliru sekarang dalam masa COVID ini ya ini jauh-jauh ya mau nonton juga mungkin 50% aja kapasitas kalau di bioskop ya kemudian juga apa-apa semua hanya 50% di pesawat mungkin juga hanya 50% yang ada saya kira itulah perubahan dan kita semua harus siap dengan dinamika perubahan itu dan kita siap membantu pemerintah saya akhiri saya belum mengucapkan mungkin belum banyak yang tahu bahwa teman-teman kita sudah berumur 30 tahun parklin ini jadi kami akan tutup kami akan tutup dengan tema bahwa tentu parklin akan selalu berbakti untuk negeri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Prof. Ariati atas plenary lecture yang sangat bermanfaat tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para mitra kerja yang telah dukung berlangsungnya acara PIT virtual hari ini PT. Rioka Medica Transmedic Winhardt Mainre Mitra Bahagia Medilab PT. Nelta Multigracia PT. Inti Makmur Mediatama dan Roosh PT. Saba Indonesia Sismet Siemens Indonesia Prodia Tripatria Andalan Medica Tamara Oversis Korporindo Tawada Healthcare PT. UBC PT. Gervin Ebert PT. Biomedic Scientific Indonesia PT. Deksa DIPA Healthcare Jembatan 2 PT. Horiba PT. BD PT. Dimensi Cikra Semesta dan yang terakhir PT. Diaseka Basika Biotek Indo PT. T várias